Halo semuanya kembali lagi di channel YouTube aku idapar jadi di video hari ini aku mau share lagi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang banyak di komen atau banyak ditulis di YouTube aku jadi mengenai tiktok kenapa sih video tiktok aku mentok di 200 views aja kenapa kayak gitu gitu ya kan dan apa yang harus dilakukan gitu ya kan supaya videonya itu bisa berkembang dan akun kita tuh bisa berkembang di tiktok apalagi buat yang mempromosikan tiktok affiliate kalian tuh wajib banget mencari ide-ide konten supaya banyak yang nonton dan supaya banyak yang co pastinya ya buat temen-temen yang pengen tahu boleh simak video berikut ini dan jangan di skip ya karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua pertama kita akan masuk dulu ke tiktok nah kita akan lihat beberapa views aku tuh ada yang 300 ada yang 200 ada yang 500 gitu ya ini random banget ada yang ada yang 1000 ada yang 3000 ada yang 1100 ada yang 900 pokoknya ini random ya Kenapa sih kok viewsnya tuh mentok di 200 gitu misalnya ada beberapa akun yang udah dia di 200 doang nggak ada kenaikannya di setiap itu jadi guys jadi pertama kalian bikin video tiktok si tiktok itu bakalan nge-share video video kalian tuh ke 200 orang pertama nah jadi kalau misalkan akun kalian tuh nggak ada kenaikan viewers atau nggak ada perkembangan viewers berarti konten kalian dipastiin tuh nggak menarik sama sekali jadi orang tuh nggak pengen nonton konten kalian jadi sih 200 orang pertama itu banyak yang swipe video kalian jadi misalnya nih kayak gini ini kan misalnya konten banyak yang swipe dan banyak yang nggak nggak nontonin video kalian tuh sampai akhir dan akhirnya membuat video kalian hanya ditonton sama si 200 orang ini kalau misalkan rata-rata akun kalian tuh yang nonton di 200 orang berarti video yang kalian share itu nggak berkembang artinya mereka tuh banyak swipe video-video yang kalian share atau yang kalian upload gitu ya kan Nah solusinya gimana sih gitu ya kan biar videonya itu banyak yang nonton atau biar videonya itu bisa naik dari 200 views menjadi 300 atau misalkan 400 500 dan lain-lain yang pertama kalian wajib banget kalau untuk para tiktok affiliate ya pertama nggak wajib banget milih produk yang bener-bener kayak rekomen banget entah itu trending entah itu FYP entah itu produknya memang lagi booming kalian bisa lihat di tiktok shop untuk kreator terus masuk ke marketplace nah di marketplace ini kalian bisa aktifkan kayak fungsi untuk filter bisnis bisa filter misalnya produk terlaris dan lain-lain atau komisi yang tinggi atau komisi yang rendah tapi produknya laris dan lain-lain ya bisa dilihat atau kalian bisa lihat dari produk yang tercuan produk apa sih yang tercuan gitu ya kan yang penjualannya tuh super duper banyak banget yang bisa membuat orang tuh percaya produk ini memang terjual banyak gitu untuk segi pemilihan produk bisa kalian ambil dari sini dari produk terlaris produk yang pasti laku produk tercuan dan lain-lain pokoknya kalian bisa memanfaatkan fitur marketplace yang sudah di filter sama si tiktok misalnya produk tercuan ini misalnya produk pasti laku yang ini terus produk terlaris yang ini gitu ya terus tahap yang kedua yang kedua coba editing produknya yang menarik guys misal kalian bikin videonya kayak gini nih misalnya ini kan bener-bener record muka aku ya full gitu maksudnya kayak aku mempromosikan produknya dengan cara seperti ini terus kalau misalkan kalian nggak punya sampel kalian bisa coba promosiin kayak gini nih misalnya dari foto bergerak nih foto yang apa namanya tulisan estetik misalnya bikin orang penasaran bahwa produk itu memang harus dia buka gitu contohnya kayak gini atau bisa juga re-upload video contohnya ini ini viewersnya 3000 dan banyak banget yang CO dari produk yang aku share ini produk ini ya banyak yang CO ini padahal hasil re-upload nah pokoknya seperti itu ya untuk editing video itu juga kayak bener-bener penting banget tapi kalau misalkan kalian bener-bener punya sampel ya misal punya sampel nih kayak gini nah punya sampelnya ini aku kan punya sampel produk nih jadi aku kayak promosiinnya kayak gini karena aku bener-bener punya sampelnya karena sampelnya banyak jadi aku cuman kayak jembrengin kayak gini doang ya tapi kalau temen-temen misal punya sampelnya itu nih kayak gini yang aku punya aku juga kayak punya baju kaos yang kayak gini jadi aku share gitu loh nih jadi kayak misalnya sablonannya detailnya tapi ini berarti tanpa di jembreng ya berarti cuman kayak ditaruh di bawah aja misalnya kayak di apa namanya background putih dan lain-lain gitu nah itu contoh ya beberapa cara editing video atau cara mempromosikan sampelnya terus yang selanjutnya kalian bisa pakai audio-audio atau sounds nih ya kalian bisa lihat nih sound-sounds yang lagi viral misalnya sekarang itu lagunya Anggi Marito yang tak segampang itu aku nggak spill sounds-nya karena suka kena pelanggaran kalau di Youtube guys jadi nantinya apa namanya hasil record aku nggak bisa di upload di Youtube jadi aku mute ya untuk suaranya terus ada lagi nih ini juga sama lagi viral yang give it to me ya terus ini aku pakai sound-sounds yang lagi viral guys karena kan lumayan bisa naikin perkembangan video kita juga ini juga sama di JRX ya kalian pasti tau deh yang banyak apa namanya nih yang gini guys banyak foto jadi tiga gitu kalian bisa cek sendiri deh ini juga lagi viral banget di bulan ini ya di bulan Mei gitu kalian bisa cross check sendiri yang lagi viral-viral kayak gitu itu bisa kalian manfaatkan terus yang selanjutnya pakai hashtag jangan lupa hashtag juga membantu guys nih jangan salah nih misalnya aku apa sih aduh ke close bentar tuh misalnya sunsely creator itu hashtag yang waktu itu lagi ada tanda tanda oke biru gitu misalnya yang lagi viral di hari ini itu biasanya ada tandanya jangan lupa pakai hashtag karena hashtag juga penting untuk membuat akun kalian bisa lebih berkembang oke guys nah itu dia penjelasannya semoga mudah dimengerti dan mudah dipahami buat para pemula wajib banget tau tahapan-tahapan tadi supaya akun kalian tuh gak stuck di 200 penonton aja jadi biar bisa berkembang jadi 1000 bisa jadi 2000 bisa jadi 3000 ya walaupun akun baru kayak aku juga kan akun-akun baru tapi jangan salah walaupun akun baru itu banyak yang CO nih aku liatin ya akun baru ya namanya kita usaha ya guys upload konsisten setiap hari pasti aja pasti aja ada yang CO nih pesanan-pesanannya ya tuh beberapa pesanan yang CO dari hasil video-video yang diedit ini tanpa sampel ya jadi editing-editingnya tuh kayak cuma re-upload video doang dan editing video di editing foto diambil gitu ya diedit di cap cut oke seperti itu ya infonya buat temen-temen jangan lupa dan semangat terus untuk upload video konsisten setiap hari jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku dan see you on the next video adeo